Terima kasih telah mengklik pada video ini, mudah-mudahan video yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi kalian Tidak lupa saya memohon kepada kalian agar meluangkan waktunya sedetik untuk mengklik tombol subscribe Karena saya merasa tertantang untuk membuat konten yang bermanfaat bagi banyak orang, selamat menonton Pada kali ini saya akan unboxing sebuah gamepad namanya Xbox 360 untuk Windows Karena untuk main game-game DPC saya masih belum terbiasa dengan tombol-tombolnya yang ada di keyboard Jadi saya tertarik membeli si stick Xbox 360 ini Dan mari kita sama-sama lihat apa aja yang ada di dalam boxnya Dan ternyata isinya cuma stick saja Dan ini agak berat sedikit dibanding stick PS2 Nah sekarang saya akan coba bermain apakah benar-benar cocok dengan PC atau harus diatur-atur lagi dulu Seperti umumnya stick PS2 yang sering saya pakai Saya akan coba bermain game GTA 4 Kenapa saya pilih GTA 4? Karena file-nya tidak terlalu gede Jadi tidak susah downloadnya Oke yang terjadi pemirsa ternyata sticknya tidak bekerja di GTA 4 Apa mungkin harus di-setin dulu seperti stick-stick yang lain Jadi agak ribet deh Saya akan coba lihat konfigurasi sticknya di game page Apakah terbaca atau tidak Jangan-jangan sticknya tidak terdetek lagi Ini dia Tidak mau bekerja dengan baik Alias tidak terdetek Saya salah Sticknya bekerja dengan baik Dan ke-detek Dipaste dengan kontrol Inno gamepad Alias bukan Xbox 360 Kalau yang asli sih Kebaca Xbox 360 Menurut review yang saya lihat Wajar sih harganya seru tang Alias mahal Dan saya akan coba main GTA 4 lagi Ternyata berhasil main di GTA 4 pakai stick ini Kenapa tadi waktu pertama colok ke USB tidak bisa Karena masih ada file settingan dari web x360.ce Untuk atur-atur stick PS2 Jadi harus dihapus dulu Jika kalian pernah main GTA 4 dengan stick PS2 Hapus dulu file x360.ce Berikut settingannya Baru deh benar-benar plug and play dengan stick ini Ini barang kedua Setelah Xbox 360 tadi Ya ini yakni sebuah fun Fun porsi Dari ID.colding CPU IS40 Kita lihat isinya seperti apa Karena kebetulan PC saya masih menggunakan fan bawaan Jadi cepat panas Apakah cocok dengan soket 115 Nanti saya pasang Kata selernya sih cocok Ini dia fan nya Oh kayak masing aja Sepertinya fan nya ini bisa terlepas Ini agak goyang-goyang ini Bisa dicopot Tanya ada isinya apa aja Ini apa ya Ada ada thermal pastenya Ada baru itu Berikut baut dan mod nya Ada juga kuncinya Oke Sekarang saya pasang Nanti saya video ini lagi Kalau sudah terpasang Ini dia penampakannya Setelah dipasang Agak lama juga ya masanya Soalnya saya pasang langsung disini Tanpa membuka main board nya Eh kabarnya jelimet ya Karena ini casing Casing diaduk juga Jadi tertutup Tidak